Intro Kapolri, Jenderal Polisi Idam Ajis mengingatkan bahwa sejak Maret 2020, pandemi COVID-19 mewabah di Indonesia dan hampir di seluruh dunia. Tercatat 215 negara terdampak dari virus yang berasal dari Tiongkok, China tersebut. Dari 34 provinsi dan 503 kabupaten kota di Indonesia telah terpapar pandemi COVID-19. Data per 13 November 2020 menunjukkan 457,735 orang yang terinfeksi dan yang meninggal sebanyak 15.037 orang. Sementara itu tercatat 53 juta orang di belahan dunia terkonfirmasi positif COVID-19 dan 1,3 juta dinyatakan meninggal dunia akibat COVID-19. Oleh karena itu, Kapolri menghimbau kepada masyarakat agar tetap menjalankan dan mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dan dapat menghentikan penyebaran pandemi COVID-19. Saya menghimbau dalam suasana pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia saat ini agar semua pihak mematuhi protokol kesehatan dengan senantiasa memakai masker menjaga jarak aman dengan orang lain mencuci tangan dengan sabun dan menghindari keumunan masak. Hal tersebut harus kita lakukan bersama-sama demi keselamatan kita bersama dan untuk menyelamatkan satu, satu, dan semua orang yang ada di Indonesia ini. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata! Salam Tribrata!